Assalamualaikum pemirsa kali ini saya ada servisan STB metrik Apple HD Merah kerusakannya mati total kita colokin tidak hidup sama sekali dan kita coba menggunakan charger HP lewat port USB ini juga tidak berhasil tetap mati total kita pindah ke depan tetap mati total tidak ada reaksi sama sekali dan ini kemungkinan kerusakannya bukan di area power supply langsung saja kita bongkar untuk kerusakan seperti ini kita tes dulu untuk tegangan 5V nya masuk atau tidak untuk tegangan 5V di metrik ini disini ya di dioda ini ini ada dioda ini adalah dioda tegangan 5V nya kita cek dan ini tidak ada tegangan disini dan kita tes lagi tegangannya saat kita gunakan port USB dari charger HP apakah tegangannya bisa masuk tetap saja ini untuk pengecekannya di dioda ini ya karena ini urutnya sama saja urutnya USB dan tidak ada tegangan padahal untuk charger HP ini normal tegangannya namun saat dimasukkan ke STB langsung drop atau hilang tegangannya oke berarti ini kemungkinan terjadi short jalur tepatnya di jalur tegangan 5V dan untuk mengetahui terjadi short jalur atau tidak kita gunakan tester analog dengan skala x 1 ohm lalu kita tes di jalur 5V nya dalam keadaan tidak dikasih tegangan ya atau tidak dicolokin dan cara pengecekan short jalur atau tidak ini dibalik yaitu prop merah di ground sementara untuk prop hitam di jalur 5V nya seperti ini kita sentuhkan di dioda ini di jalur tegangan 5V nya dan ini bergerak dan bergeraknya lumayan signifikan ya jarumnya ini bisa dipastikan terjadi short jalur di jalur tegangan 5V nya oke sudah pasti terjadi short jalur di jalur tegangan 5V dan cara cepatnya untuk mengetahui komponen mana yang short tentu saja kita gunakan MBR karena kalau tanpa MBR tentu saja akan susah untuk melepas komponen satu-satu dan kita tes tentu memakan waktu yang lama komponen yang short akan terbakar atau keluar asap oke kita setting di 5V kurang sedikit ya 4,9V saja cukup dan untuk prop hitam kita capitkan di ground ini ground nya bebas ini bisa disini sementara untuk setelan amper kita full kan atau penuh dan untuk prop merah kita capitkan di dioda ini lalu perhatikan ya nanti ada komponen yang berasap ataupun terbakar akan kelihatan perhatikan baik-baik oke kita lihat ini terbakar kita lepas dulu oke ini kapasitornya karena jalurnya ini kecil atau tipis jadi ikut terbakar jalurnya ini sebenarnya cukup kita sentuhkan saja tadi prop merahnya di dioda ini sudah berasap namun supaya pemirsa lebih jelas untuk melihatnya oke kita lepas dulu untuk kapasitor ini ini kapasitornya kita cek dulu kalau kapasitornya short sedangkan jalurnya itu lebih tipis maka yang terbakar malah jalurnya kalau jalurnya tebal biasanya kapasitornya yang langsung gosong selanjutnya kita cek kapasitornya menggunakan kali 1 ohm dan bergerak kalau kapasitor normal ini tidak boleh bergerak sama sekali kita balik propnya pun pasti bergerak ya karena ini short atau core slide dan biasanya untuk kapasitor yang core slide kita cek menggunakan buzzer pun akan berbunyi oke berbunyi ini bisa dipastikan penyebab dari hilangnya tegangan atau dropnya tegangan 5V di STB ini adalah kapasitor yang short ini kita buktikan dulu setelah kita lepas kapasitor ini jangan kita ganti dulu kita hidupkan STB nya baik kita hidupkan dengan menggunakan PSU aslinya ataupun dengan charger HP kita coba dulu dan sebelumnya kita bersihkan dulu untuk bekas yang terbakar tadi menggunakan thinner dan setelah kering langsung kita coba oke selanjutnya kita gunakan PSU aslinya kita colokin kita cek tegangannya apakah 5V nya sudah hadir setelah kita lepas kapasitor yang core slide tadi untuk prop hitam di ground prop merah di dioda ini ini skalanya belum dipindah oke tegangan sudah normal 5V sudah keluar dan kita lihat untuk tampilannya ini sudah hidup STB nya oke hanya dengan melepas kapasitor saja tidak masalah dan jika teman-teman tidak ingin mengganti kapasitor pun tidak masalah ya namun kalau ada diganti juga tidak apa-apa namun biasanya rawan untuk short untuk kapasitor seperti itu karena watt nya kecil kalau saya tidak akan menggantinya nanti kita modif saja untuk elko nya kita perbesar karena ini jalurnya sama saja di elko ini ya untuk kapasitornya jadi kalau kapasitas elko nya kita besarkan kita tidak perlu lagi untuk mengganti kapasitor yang ini karena biasanya kapasitor yang watt nya kecil akan mudah short terutama di jalur utama tegangan 5V ini oke setelah itu kita coba gunakan charger HP dan tentu saja hidup ya ini sudah kita lepas untuk colokan aslinya karena masalahnya memang di kapasitor tersebut ini masih boot nanti juga akan berpindah ke channel karena untuk metrik Apple HD merah boot nya lumayan lama kita tunggu sampai berpindah ke channel sudah pindah oke semoga bermanfaat